Demi, demi, manusia nampak, nampak, demi, 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 malam ini, jam setengah sebelas. Untuk pertama kalinya, Metro TV menampilkan bakat-bakat baru stand-up komedi Indonesia melalui ajan Open Mic. Open Mic, Open Mic, Open Mic. Bukan panggung kompetisi, tapi tempat para komik pemula naik ke atas panggung dan berusaha membuat Anda tertawa dengan materi komedi yang mereka tulis sendiri. Tentunya dengan arahan dari pakar stand-up komedi Indonesia, Ramon Papana. Baiklah, kita panggirkan, inilah komik kita, Hilang Batshara. Heits, tunggu dulu lah. Kan kita belum kenal. Kenalan dulu bisa kali ya. Terus siapet gue Open Mic, wah udah deg-degan, fitness dulu tadi, lari dulu keliling-keliling. Dari rumah ke sini lari dulu, biar sehat lumayan. Yailah lang, orang mau fitness ototnya lari ke badan. Nah, lu larinya ke rambut. Hilang, hilang. Jadi nama saya tuh tadi dia disebut Hilang Baskara ya. Kayaknya biasa Hilang Baskara. Dulu waktu lahir saya nggak dikasih nama itu. Dikasih nama Gilang Pandu Baskara. Pandunya apa? Pantat dulu. Saya lahir pantat duluan, iya. Ketawain aja, nggak apa-apa. Kalau kalian lahir kepala duluan ya, dari ibu kalian saya pantat duluan. Kebayangin di ruang bersalin, dikeluarin sama dokter, biasa kepala ini pantat. Pas dikasih ke ibu saya, gue ini anaknya. Dokter kok anak saya mukanya di belahannya dokter? Itu pantatnya ibu. Oh iya, dibalik. Oh ini kepalanya, bener. Walaupun begitu ya, tetap aja nama saya bawa masalah ini. Hilang Baskara tuh biasa, G-I-L-A-N-G. Baskaranya ini, B-H-A-S-K-A-R-A. Jadi kalau ditulis di rumah sakit gitu, didaftarin sama susternya. Mas, namanya siapa? Hilang Baskara nggak? Pakai BH nggak? Gimana mbak? Hilang Baskara pakai BH nggak? Saya pakai komas. Baskaranya pakai BH. Baskaranya pakai BH. Ada lagi yang saya lagi bingunginnya di Indonesia. Penontonnya di sini saya suka liatnya. Karena apa? Karena nggak ada yang pakai helm. Saya kalau liat di TV, acara musik di luar yang nonton, ada pakai helm. Tauran pada pakai helm. Ya nggak apa-apa dia pakai helm, biar nggak kena batu gitu ya. Antrian kemarin sepak bola si Games, pada pakai helm. Saya ngeliat juga emang polisi aja ngatur jalan raya pakai helm. Jadi kalau nanti suatu saat Anda naik motor, nggak pakai helm, ditilang oleh polisi, kamu naik motor nggak pakai helm. Ya bapak pakai helm nggak naik motor. Bisa dibalikin nanti gitu. Saya tahu ketakutan semua satu-satu dari muka kalian ini apa. Saya tahu apa yang paling ditakutin orang Indonesia. Bukan hantu, bukan polisi. Yang ditakutin sama orang Indonesia itu adalah apa-apa. Tadi saya ke sini, Mas Gilang naik mobil jalan ngebut-ngebut. Takut ada apa-apa. Oh. Ya benar, benar. Naik motor pakai helm, jalan ngebut-ngebut. Takut ada apa. Apa-apa itu apa sih? Waktu kecil juga kalau main, jangan sampai maghrib, jangan gelap-gelap. Takut ada apa-apa. Apa-apa itu apa sih sebenarnya? Dari kecil sampai udah tua gini, kagak tahu. Apa-apa itu apa? Ini ada yang salah berarti ya, pendidikan buat anak-anak kita ya. Jadi ya segitu aja dari saya. Kalau nggak ada apa-apa, kita ketemu lagi lain waktu. Selamat kalang semuanya. Anda sangat berbakat ya. Dan cara membedakan antara satu jokes dengan jokes yang lain cukup jelas. Dan jokes-nya juga sudah mengikuti joke structure, yaitu ada setup dan ada punch. Cuma ada beberapa masih kelemahan, yaitu ada pengulangan. Dan menyebutkan keyword-nya atau kata kuncinya disebut berulang-ulang. Seperti tadi lahir dari tit tadi ya. Tit-nya duluan tadi ya. Dan kemudian coba di awal karir kita kalau bisa dihindari blue material. Blue material adalah kata-kata yang konotasi ke seks, konotasi ke hal yang jorok-jorok, dan juga sumpah serapah. Itu kalau bisa dihindari. Komik berikutnya, inilah Digun. Siapa bilang stand-up komedian itu kaku dan gak ada gayanya? Oh, oh, oh. Ye salah, Chin. Karena meskipun Ye seorang komik, Ye tetap harus cucok dan pose di depan kamera dong. Kalau perlu ya meliup-liup cantik dengan dasi kuku-kuku, kayak komik Bintaro yang satu ini nih. Buat-buat. Buat-buat. Buat-buat.